Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton gue punya RT, rada-rada dah, mohon gue suruh buang sampah ke bank, wah kagak bener tuh RT tuh, tuh RT kalau dipilih pakai cap-cicup gitu tuh, kalau ngomong saking ngeplak, pun deh, abang ngamain po, Assalamualaikum, tuh tadi RT aneh tuh, songong, mohon aneh suruh buang sampah ke bank, ya mudah-mudahan ini nyeng-nyeng, ah tuh RT yang paling-paling tuh, ribet abang ngam po, RT kalau dipilih ngecap-cicup begitu tuh, ngomongin bang, aneh suruh buang sampah ke bank, ampun dah ya, ah, abang ngamain po, pokok, jangan lihat muka aneh dah, muka aneh begini emang lagi sedih nih, mana lama banget lagi, nyari tempatnya dimana ngasok, ampun, kubuang dimana ya, ah, deket orderan, ribet banget sih ya, woy, mau kemana, bang bunang, weh, ngapain lo disini lo, lo mau kemana, ah, biasa kembang desa, jalan-jalan lah, ah, kembang desa gak cocok lo kembang desa, loh, terus jadi apa, kembang hidung, ah, kembarangan, lo mau duduk, iya, ini pilih siapa ini, ah, lupang, suruh buang sampah, duduk dah, he, gue yang duduk di mari, ini sampah turunin ke bawah, sebarangan, emang sama kayak sampah, kembang desa, biasanya duduknya di bangku, kalau lo beda, kembang hidung duduknya di bangk sampah, atas sampah, enak, gak kelihatan anggun, udah cakep-cakep begini, masa suruh dulu di atas sampah, lo, tuh, betuk lah, ribet banget lo, ribet, lo yang ribet, lo ngapain disini, nih gue lagi keder, kederin apa ya, gue dapet orderan, suruh buang sampah, tadi gue ketemu, sama BBRT, BBRT kita tuh, yang gue misi kayak pagar, sekolah yang rubuh, wah, sepukur buang sampah kebang, yang udah-udah gue diomelin, buang sampah emang bener kebang, nih lagi lo, cakep-cakep juga, ada-ada sengklek otaknya, eh, sengklek otaknya, yang bener tuh, sekarang buang sampah kebang, eh, dimane-mane buang sampah tuh, di tempat pembuangan sampah, bukannya di bang, eh, punat, gue bilangin ya, sekarang tahun 2017, udah kagak zaman buang sampah, di tempat pembuang sampah, sekarang, buangnya di bang, sampah, ah, ini mukanya-nya, suka bikin menyesatkan, menyesatkan rakyat, menyesatkan, buang sampah kebang, buang sampah, emang abang tuh, yang udah-udah buat nabung, taruh duit, nih, yang begini nih, yang begini, so tau nih, emang dari dulu, kagak berubah sifat lu nih, eh, gue begini-gini punya rekening nih bang, gue tau, buang buat taruh duit, buat ngeredit, buat nyempi-nyeman, buang buat buang sampah, buang buang sampah, mani ada, pantesan aja bini lo, ngomel-ngomel mulut ya, fari, kalau kayak gini, kagak maju-maju otak lu, sekarang, kalau otak gue maju, boleh berak, otak gue mah disini, kalau maju, boleh berak, ribet, udah buruk amat ada, terserah otak lu, mau gimana mikirnya, sekarang, udah 2017, dimana-mana, buang sampah di bang sampah, udah ada, kemarin, ayah abis dari bang sampah, oke, denih, yang singit gua, apa RT amin dia ya, singit layanan, bang sampah gimana sih, maksudnya, jadi, dia di kawasan ini, di kawasan RT ini, udah ada namanya bang sampah, lu tau kagak bang sampah apaan, bang sampah, bang sampah, eh gue mah taunya bang, buat naro kawasan bang sampah, gue mana kagak tau, yeay, sekarang tuh ada yang namanya bang sampah, jadi lu, kalau naro, ini nih sampah nih, dapet duit, ah, yang bener, eh bener, percaya mampu salman nih, ke bang desa disini nih, kemarin, gue, buang sampah nih ya, langsung dapet, lumayan lah, buat kredit-kredit, ya, buat mempercantik diri, lu yang bener loh, ya bener lah, masalah udah cakap begini, salah sih, bang sampah, dapet duit, iya, gak percaya kan lu, ah, lu mau paling-paling, lu ngebongin gua lu, eh, gini tau tau dulu nih, emang, emang, buisi berapa, duitnya, lumayan lah, lu buat nyari simpenang, lu tuh ya, kenapa gak ngomong dari kemarin, biar gue gak keder, ah, biar gue gak keder, gimana caranya, ngomong deh kemarin dong, gue aja lu rumpet dulu, sekarang, gimana kemarin, kemarin gua tanya lu kemana, nah, gua kemarin narik, ah, mendingan ini, naruh sampah, dapet duit daripada ini, jadi, usir, kagak jalan-jalan, malah narik disitu, bocah-bocah, kagak jalan-jalan, mana duit lu, ya, udah dapet berapa tarikan hari ini, nah, ini gua udah rengin, buang sampah, mau bocap ada yang ngikut, no, ketua gengenya, anaknya bang Udin Codek, kake ngikut-ngikut, joyak-oyak buanya, lu, kan dimana itu bank sampah, ada di sana, di rumahnya bu RT, ah, tapi gua gak punya, NPWP, gak punya inian, kan pake NPWP, kalau buka rekening di bank, karena di bank sampah, enap, kusir belaman paling gantok, sejak gue udah tabek, ini bank sampah, lu tinggal ngasih aja, sampai ke sana, nanti sama dia didata, dikasih buku tabungan, abis itu, lu baru bisa dapet duit, jauh gak? eh, lumayan sih, naik itu lu aja deh, gua pegel kaki gua, dari tadi jalan-jalan, yaudah, yuk, kita jalan, hehehe, ini sampah siapa yang bawa? lu kan kembang desa, iya, biar laki-laki pada suka sama lu, wih, kembang desanya, keker, kuat, angkat di sampah, tadu, tadu, berarti kalau gue bawa sampah, laki-laki pada deket sama ayin, jangan kan laki, laler juga deketin lu, yuk, yuk, kita cepet lagi, yuk, bawa ya, ada aja nih si munap nih, ah, bang, berat amat ini, bang, yaudah, kerjaan banget, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax iya lu ngobong, kalau belok kan gue kagak tau, gudah diem dah, parkir situ aja tuh depanan, ayo jalan dah, wah ada orang jadi tabrang, ah, bago rame banget lagi, ayo, ayo, udah, apa-apa, gimana, iya iya, taruh lu, merep-merep-merep, ayo dah, turun, ayo nih, kita udah sampai di bang, mana yang mau nimbangin mana, ini nih, bu, siap, kemarin ayo sama abis dari sini ayo nimbang nih sekarang ayo teman ayo kenalin dulu kenalin kenalin saya monap orang selanjut ganteng saya mau nimbang dapat berapa duit langsung bayar cash dulu jangan nimbang-nimbang dulu udah dipilih udah nih sama atul gimana yang karung tadi karung ya karung perasan tadi ayah bawa ada di samping tempat lain tinggal lagi ribet bener daya eh ibu teman ayah bawa sampah langsung dapet win kan ya enggak lah kemarin ayah bawa sampah kesini dua karung langsung kalau udah ditanggung terkumpul baru dikasih uangnya ke Pak bang 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 wah ribet banget kemarin ayo kesini bawa sampah ditiba langsung dapat duit kenapa sekarang ribet banget harus dipilih-pilih lu salah denger kali salah denger gimana duitnya masih ada di rumah satu-satu-satu lu kagak bener deh kadang-kadangnya gelidok aja gue ya kagak bener loh kok bener nah kemarin ayah ke sini bawa sampah langsung dikasih duitnya lah ini kagak usia ditabung dulu ribet urusannya nih kagak dimana bang sama ini sama aja ribet urusannya lu ngubungin gua aja lu kejanya lu segarangat sejak saya kan punya atasan tuh dari bang sampah ya ibu punya atasan kalau punya atasan lagi maksudnya gimana saya kan sebelum saya berdiri bang sampah jalan lima tahun ini saya dipimpin dulu sama Bapak Bambang Bapak Bambang siap itu lho Pak eh Bang pok orangnya tuh gemuk lu lagi duduk yang aneh oh bodohnya demplon siap pakai baju sama kayak warna kulitnya kalau mau jelas aja sama dia memang bang sampah itu nggak ada yang dipayar kes lu kemarin ayo kesini bawa sampah ditimbang dikasih duitnya orang susah ke orang kaya ini bukan begini caranya ini memang sampah tapi ada prosedurnya ada caranya ini harus bawa bapak-bapak ke bank sampah nanti ditimbang dikumpulkan dulu kertas sama kertas plastik ditimbang disitu baru dihargain orang ngomong pelan-pelan lumeng ngomong catat-catat-catat lu nggak kenal nih pabang siap-catat lagi berpanjang KTP di sini maka tanya dulu pabang siap-siap di sini kata pembina pembina apaan pamuka sebenarnya saya ini pembina atau motivator yang memotivasi masyarakat itu buka bank sampah supaya masyarakat itu peduli sama lingkungannya apa-apa itu untuk ngumpulkan sama-sama yang bisa dijual stop Pak abang amempo ini Pak Bambang ternyata motivator dan pembina bang sampah eh berarti yang bikin di sini ini Pak ya iya namanya motivator kan biasanya orang-orang berdasi berjazz ini Pak Bambang motivator kalau lu juga sama kabelator ini udah berapa lama pak bank sampah di sini nih bang sampah di sini sudah hampir 4 tahun wih 4 tahun 4 tahun langsung dapat duit kan kalau ayah ngasih sampah kan kemarin aja ayah ngasih sampah langsung dapat duit masa sekarang teman ayah bawa sampah harus dipilih-pilih dulu ya iya sampai ini harus dipilih nanti ditimbang setelah ditimbang dicatet di buku tabungan mpoh sama abang tidak dapat uang kesah beritanya tapi simpen dalam buku tabungan diambilnya tiga bulan setelah nabung nah tiga bulan lah kemarin ayah bawa sampah langsung dapat duitnya dikasih kemarin duitnya langsung bilang begitu itu mah bukan bank sampah itu apa pembeli sampah beda emang ya beda bedanya dimana tersama-sama dapat duit tapi kan itu bukan bank kalau bangkan impen uangnya walaupun tidak berbunga kalau bang sampah yang ada bunganya itu riba tapi kalau bang sampah ini dari rakyat yang untuk rakyat biar nabung disimpan supaya dapat duitnya banyak lagimana kalau ini dikasih ke bank sampah dapet duitnya cuma tiga ribu terus mau bunga ya enggak lah mau disimpenin aja gimana ceritanya Pak kalau saya nih namanya di bank nabung enak banget ya ngambil nyolong-nyolong banyak permisi oh iya Pak teman-teman diklarin saya makan ya silahkan kalau dibangkan misalnya kan ada bunganya ini kagak ada udah gitu ribet banget ya sama pokker ini ribet banget ya bukan kalau bang yang beneran kan bisa dipinjamkan iya kalau bang ini enggak ada yang minjam hanya nabung aja disimpenkan sama bang disimpen nanti pada waktunya mau ngambil silahkan ngambil kalau enggak ya disimpen di situ terus sampai setahun atau berapa tahun kenapa masyarakatnya mau dibikin bank sampah kalau duitnya lama keluarnya nah tuh ayah setuju tuh kayak gitu kenapa nggak langsung dikasih duitnya aja biar masyarakat lebih rajin kalau dia lama lagi kan ah lama jadi pada males lagi bukan masyarakat supaya terbiasa menabung uang kecil kalau dia dapat lima perak terus dikasihin dibawa jalan belum belum sampai rumah sudah habis uangnya tapi kalau lima perak ditaruh dibang nanti tiga bulan lagi bisa 150 kalau dia membawa sampah secara rutin tapi kan tentunya ada kendala Pak masyarakat tentunya enggak mungkin apa ya enggak mungkin mau mereka bakal pagi sampah ya bahunya sampai di ujung ngomong-ngomong sampahnya kalau misalnya ayah bawa kesini kan dipilih dulu nah habis itu ditimbang jadi masukin tambungan sampahnya dibawa kemana itu dijual sama bang sampah nanti bang sampah manggil pembelinya untuk membawa sampah-sampah itu dibawa ke tempat pembelinya dan itu bukan sampah yang bau yang ditimbang sampai yang apa tuh sampai yang kering-kering sama namanya sampah anorganik sampah anorganik yang bisa dijual dan masih bisa dimanfaatkan lagi kan gini deh Pak saya mau tahu tolong teko abang mempok pokok jangan mana-mana deh ya tetep di debat kusir ya saya mau minum dulu dari tadi Oh di kekepimu ya udah ya bingung dulu yang bisikku kalau mau ya hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati